Intro Di tengah kegiatan belajar mengajar dari rumah, SMP Negeri 1 Lahai, Kecamatan Lahai, Kabupaten Baruto Utara, Kalimbatan Tengah melakukan penataan sekolah dengan bergotong royok, mengecat ruang kantor dan belajar siswa, serta penataan tamang sekolah dan tanaman hias secara swadaya. Akibat pandemi COVID-19, aktivitas belajar mengajar dilakukan dari rumah masing-masing secara daring atau dalam jaringan maupun luring atau di luar jaringan, sehingga membuat sekolah kurang terawat dan terabaikan. Menyikapi hal tersebut SMP Negeri 1 Lahai, Kecamatan Lahai, Kabupaten Baruto Utara, Kalimbatan Tengah berinovasi mengajak siswanya untuk bergotong royok, melakukan penataan sekolah. Selain para siswa, kegiatan itu melibatkan guru dan tenaga pendidik dengan melakukan bersih-bersih dan membersihkan serta mengecat kantor dan ruangan belajar siswa, penataan taman, dan inovasi taman sekolah dengan penataan pohon pelindung, serta tanaman hias secara swadaya. Di tengah situasi pandemi ini, pihak sekolah memanfaatkan waktu untuk melakukan pemenahan dan penataan demi terwujudnya visi sekolah yakni berbudaya, agamis, inovatif, mandiri, aman, dan nyaman bagi lingkungan sekolah. Dalam kurun waktu 4 bulan, sejak Juni hingga September 2020, melakukan penataan lingkungan sekolah nampak asri, nyaman, sejuk, dan indah berkat dukungan dari semua elemen sekolah, termasuk kemitraan dengan pihak perbankan. Inovasi kami di SMP Negeri Sekolah ini yaitu mengimplementasikan program PPK di sekolah dengan menggunakan strategi proaksi dan proteksi dalam rangka mewujudkan sekolah yang bermutu. Dengan visi sekolah yang sudah kami jabarkan yaitu mewujudkan sekolah unggul, berprestasi, berahlak kuliah, berbudaya, dan peduli lingkungan, kami telah membuat motor sekolah atau branding sekolah yaitu SMP Negeri Satu Lahir Baiman. Berbudaya, agamis, inovatif, mandiri, aman, dan nyaman. Ada pun program-program unggulan yang telah kami laksanakan, yang pertama adalah gerakan memungkut sampah setiap hari, kemudian apel pagi setiap hari Senin, kemudian sarapan bersama setelah selam 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 olahraga, kemudian ibadah pagi, dan sholat duha bagi yang muslim, kemudian juga adalah tilawah Al-Quran. Dan di samping itu setiap hari, bagi guru-guru piket itu menyambut siswa di depan gerbang atau putus gerbang sekolah. Ada pun inovasi kami selama pandemi ini, dalam hal penataan dengan sekolah kami melakukan penanaman, tanaman hias, tanaman perlindung, kemudian mengecek pot-pot bunga dari ban bekas. Nah, ada pun dampak yang dapat kami laksanakan, dapat kami rasakan selama ini, setelah kami laksanakan program ini adalah yang pertama, meningkatnya kedisiplinan warga sekolah, baik itu guru, tenaga pendidikan, maupun siswa itu sendiri. Kemudian semangat kebersamaan, semangat kegotong royongan, dan juga rasa bangga terhadap sekolah ini. Kemudian juga kami merasakan selama ini setelah adanya penataan, kemudian program telah dilaksanakan dengan baik, maka kami merasakan lingkungan menjadi bersih, lingkungan menjadi indah, asri, kemudian sejuk, dan menarik. Sehingga tahun ini animo masyarakat menyekulakan anaknya semakin meningkat. Dari Barita Utara, Fadli, Fatur, melaporkan. Terima kasih telah menonton!